Hitung-hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah Dan timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berpidato Dan diantara isi pidatonya itu beliau menghancurkan agar bermuhasabah Dari Umar bin Khattab, bahwasannya ia berkata Di dalam pidatonya Hitung-hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah Dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada hari Kamu sekalian dihadapkan kepada Allah Dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi Hadis diwayat Ibn Abi Saibah Sesetujuh alaman 115 Nomor 34.448 Untuk melengkapi muhasabah kita Marilah kita perhatikan beberapa pesan Al-Ustadz Abdullah Taufel Saputro Pesan Al-Ustadz Abdullah Taufel Saputro Pendiri MTA Mari pada akhir tahun ini Kita evaluasi kepada diri kita masing-masing Satu Kalau ternyata hasil evaluasi itu menunjukkan kemajuan di bidang duniawi Tetapi merosot di bidang ukrawi Cepat-cepatlah sadar sebelum terjadi penyesalan yang tidak berguna Perbaiki diri dan tingkatkan nilai-nilai ukrawi Dua Kalau nilai-nilai ukrawi meningkat Tetapi nilai duniawi berkurang Adalah suatu pertanda baik Peliharalah nilai ukrawi itu Dan tingkatkan nilai duniawi Tiga Kalau nilai duniawi dan ukrawi sejajar Saudara perlu banyak perhatian Terus berusaha meningkatkan nilai ukrawi Karena saudara dalam usian Empat Bagaimanapun sakitnya kalau nilai duniawi itu dicabut Tidak ada artinya apa-apa dibanding apabila nilai ukrawi dicabut Lima Kalau yang dicabut nilai duniawi sangat kecil pengaruhnya dalam kehidupan Enam Kalau yang tercabut itu nilai ukrawi sangat berpengaruh dalam kehidupan Karena bukan saja akan menimpa diri sendiri Tetapi akan dirasakan oleh segenap keluarga dan masyarakat Karena bukan dirinya saja yang sesat Bahkan akan rumbuh daya yang kuat untuk menyesatkan orang lain Tujuh Dan tidak akan menyesatkan orang lainnya untuk menyesatkan orang lainnya Sepuluh Bungkus yang baik tidak mutlak Sebagai alamat baiknya isi yang dibungkus Tetapi isi yang baik akan tetap baik walaupun tanpa bungkus Semanggi 4 April 1985 Terima kasih Terima kasih telah menonton!